Waktu itu saya ngasih tugas kelompok juga nggak ya? Tugas perorangan yang terutama ya. Tugas perorangan untuk dikumpulkan sehari sebelum ujian melalui Ketua Klas yang email ke saya. Kemudian untuk ujian memang tampaknya akan sama dengan yang kemarin waktu UTS, ada pilihan ganda dan ada ISAI di mana bobot pilihan gandanya cukup tinggi. Cukup tinggi mungkin lebih dari setengah itu di pilihan ganda atau setengah ya. Saya pernah ngasih beberapa kali kalian untuk mengerjakan soal pilihan ganda itu sebagai latihan. Kemudian nanti di soal pilihan ganda ini kan kalian ujian dari rumah nih ya. Memang didesain untuk kalian bongkar-bongkar slide segala macam itu waktunya memang agak terbatas. Tapi ya diatur-atur sendirilah pakai strategi bagaimana menikapi waktu yang terbatas. Saya selalu bilang sesuaikan dengan bobot dari UTS. Kemarin kan kita lihat ya bobotnya cukup berimbang berimbang jadi kemudian ya di target gitu ya. Kalau pilihan ganda sekian soal ya komposisinya sesuai dengan jumlah soalnya dibandingkan dengan waktu pengerjaan, total waktu pengerjaan. Jadi jangan sampai kemudian di ISI-nya yang kalian kehabisan waktu. Oke silahkan siapa yang belum? Gali, Okta, Ineng, Al-Fat, Al-Fat tuh bahasa Arab ya? Tempat main badminton saya namanya Al-Fat. Gurnia. Oke siapa ini? Gali belum? Apa emang Gali memang gak desain ya? Jadi kita mereview sedikit teman-teman ya. Kita review sedikit apa saja yang kita sudah pelajari dari UTS sampai dengan sekarang. Apa saja yang sudah kita pelajari teman-teman semua? Yang sudah kita pelajari tentunya kalian ingat bahwa sehabis UTS itu kita belajar mengenai siklus penerimaan. Kemudian kas, aset tetap dan persediaan, piutang, pengelolaan utang, dan kemarin terakhir adalah modul GL pelaporan. Oke. Nah pertemuan hari ini memang kita tugasnya adalah mereview. Mereview apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama mengenai siklus penerimaan. Siklus penerimaan teman-teman ingat bahwa penerimaan negara kita gitu ya, ada pajak, PNBP, dan Hibah. Kemudian di modul penerimaan, itu kan fungsi dari SPAN itu kan untuk melaksanakan fungsi-fungsi penerimaan. Ada yang langsung ke rekeningkas negara. Dan kemudian ada yang melalui potongan SPM. Oke. Nah kemudian penerimaan itu pakai sistem penerimaan. Teman-teman ingat ada wajib bayar untuk PNBP, ada wajib bayar untuk pajak, dan wajib setor untuk PNBP gitu ya. Wajib pajak. Nah ada yang setoran langsung kebun, ada yang menggunakan simponi ya untuk PNBP ya. Untuk PNBP itu menggunakan simponi dan MPN generasi kedua dan generasi ketiga yang sekarang, di mana waktu itu saya sudah cerita bahwa generasi ketiga, dealernya itu tidak hanya bank dan post-persepsi, tetapi sudah ke persepsi lainnya berupa penyedia-penyedia marketplace, ya seperti Bukalapak, Kokopedia, dan sebagainya. Kemudian ingat bahwa alur penerimaan negara teman-teman semua di beberapa modul gitu ya, itu teman-teman ingat nanti ada alur penerimaan negara, tolong dilihat lagi alur penerimaan negara seperti apa gitu ya, ada modul PM, CM, GR gitu ya. Kemudian penerimaan dari BI itu yang melalui rekening kas negara langsung, itu kan teman-teman ingat ya, terutama misalnya untuk dalam konteks penerimaan ya, bukan dalam konteks pendapatan ya, penerimaan yang melalui rekening kas negara langsung di BI itu misalnya contoh akibat dari penerbitan sun gitu-gitu ya. Kemudian ada rekening khusus, nah itu teman-teman lihat kembali, cerita mengenai alur penerimaan di MPNG 1 gitu ya, MPNG 1, kemudian kita dulu pernah cerita juga mengenai apa saja hambatan di MPNG 1, ya teman-teman ingat misalnya ada kesalahan di tellernya Bank Persepsi gitu ya, kesalahan akun, kesalahan identitas, isu yang enggak lengkap gitu ya, maka kemudian berkembanglah MPNG 2, ya MPNG 2, teman-teman siapa saja yang terlibat di dalam sistem penerimaan negara juga harus ingat ya, ada biller di DJP, DJBC, sama DJA gitu ya, kemudian di MPN-nya sendiri nanti melibatkan ada persepsi gitu ya, dan kemudian ada post-persepsi dan persepsi lainnya, kemudian jangan lupa juga mengenai konfigurasi MPNG 2 gitu ya, MPNG 2 itu seperti apa, ingat juga sistem switching-nya MPNG 2, collecting agent ya, ini seperti-seperti ini mungkin sangat mungkin keluar di dalam pilihan ganda, yang mungkin keluar di SI adalah mengenai misalnya kita ngomong mengenai proses bisnis MPN, ya proses bisnis MPN, kalian nanti bisa saja diminta untuk membuat grafik, ya diagram proses bisnis MPN, kemudian disuruh menjelaskan, ya, itu bisa jadi, teman-teman itu karena itu butuh pemahaman, di mana pemahaman ini memang nantinya akan berguna sekali ketika kalian sudah bekerja, dan menurut saya itu kunci dari pemahaman ini adalah ketika kalian bisa menjelaskan bagaimana diagram alur, ya, alir dari sistem penerimaan kita, MPN, itu seperti apa, nah itu, kalian ingat-ingat lagi ya, proses bisnisnya ya, diagram alurnya seperti apa. oke, kemudian, teman-teman juga, waktu itu kita membahas mengenai, di terkait dengan penerimaan itu adalah di modul penerimaan gitu ya, oh, sorry, sebelum itu, waktu itu kita juga pernah cerita ya, penyempurnaan MPN G1 ke G2, jadi ini juga bisa saja mungkin keluar di pilihan ganda, atau keluar desa ya, kelebihan dari MPN G1 dan MPN G2, kelebihan dari MPN G2 dibanding G1, ya, kemudian manfaatnya seperti apa, gitu ya, ini juga teman-teman perlu lihat, ya, teman-teman perlu lihat, manfaat dari MPN G2, itu seperti apa untuk penerimaan kita, ya, kita pakai billing system, itu kenapa, ya, alasan penggunaan billing system, kemudian, tadi ya, bilor-bilornya kalian sudah, ingat, itu pasti, kemudian, ini juga masalah sepele, tapi mungkin saja keluar di pilihan ganda, mengenai format dari kode billing, ya, format dari kode billing, gitu ya, ada 14 digit, kalau masalah kan ya, ada 14 digit untuk, eh, 15 digit ya, 15 digit untuk, kode billing, kemudian elemen datanya apa saja, ya, itu juga mungkin, keluar di pilihan ganda, dan kalian perlu memahami juga, ya, ya, elemen datanya, misalnya, oh, yang di billing DJP, itu apa saja, elemen data kode billingnya, kemudian yang di DJBC, kemudian di DJA, oke, ini mengenai penerimaan, gitu ya, di penerimaan juga ada penata usahaan rekeningnya, ya, penata usahaan rekeningnya, kemudian ada, kalau format penapokan kayaknya juga, kemungkinan keluar, tapi kalian boleh lihat lagi, ya, kemudian ada rekonsiliasi, ya, rekonsiliasi data transaksi di, MPNG G2, gitu ya, bagaimana dia proses rekonsiliasinya, seperti apa, gitu ya, misalnya bank persepsi mengirimkan, data ke sistem settlementnya, ya, kemudian, dan sebagainya, proses rekonsiliasinya, MPN-nya seperti apa, ke, ini terkait, ini penerimaan, gitu ya, kemudian, apa lagi yang di penerimaan, ya, di penerimaan itu, ada, di OMSPAN, ya, OMSPAN ada, bisa konfirmasi nota penerimaan, apa lagi, hmm, kalau yang terkait dengan PNBP, ya, terkait dengan PNBP, kalian juga, memahami mengenai pengelolaan PNBP, ya, seperti, perencanaannya, pelaksanaannya, gitu ya, di, misalnya di pelaksanaan itu, pemungutannya berdasarkan apa, pembayarannya, penggunaan dana PNBP-nya, ada pengelolaan piutangnya, kemudian pertanggung jawaban itu di, penata usahaannya seperti apa, penata usahaannya seperti apa, oke, itu yang terkait di, di siklus, eh, penerimaan, ya, di penerimaan, kemudian, yang berikutnya, kas, yang berikutnya ada terkait dengan kas, di kas itu, kita lihat bahwa apa sih menajemen kas pemerintah, gitu ya, tujuannya apa, ada di undang-undang ya, tujuan pengelolaan kasnya itu seperti apa, pemerintah, kalian ingat dulu, misalnya, untuk memastikan ketersediaan kas, untuk, apa ya, lebih efektif, efisien, kemudian untuk, arus kasnya tepat waktu, ingat-ingat lagi ya, tujuan pengelolaan kas, di, kita gitu ya, ini kemungkinan keluar di, SI gitu ya, untuk, mengenai tujuan pengelolaan kas ini, tujuan pengelolaan kas, kalian juga ingat, kita menganut pengelolaan kas yang, aktif, ya, pengelolaan kas yang aktif, kemudian, siapa saja yang terlibat dalam manajemen kas, ya, siapa saja yang terlibat dalam manajemen kas, termasuk kewenangannya, ya, termasuk kewenangannya, misalnya kewenangannya Menteri Keuangan, selaku pengelolaan kas itu apa, ya, itu juga kalian harus, pahami, gitu, sebentar ya, saya lupa nih, portalnya harus dimulai juga ya, ini untuk yang tadi pengelolaan kas, kita lanjutkan ya, bahwa kewenangannya siapa aja ya, misalnya Menteri Keuangan Keuanganannya apa, gitu ya, KAL itu keuanganannya apa, kemudian di pengelolaan kas itu, yang di BUN itu, siapa saja yang terlibat, ya, kemudian kita juga belajar mengenai Tresuri Single Account, oke, ingat ya, Tresuri Single Account, kenapa dia, kita terapkan Tresuri Single Account-nya, kemudian tahapan penerapannya seperti apa, keterkaitan pengelolaan kas dengan TSA, ya, rekening-rekeningnya, oke, di dalam TSA itu siapa saja yang terlibat, ya, mungkin, saat mungkin keluar di ESA itu juga mungkin adalah mengenai TSA ini, diagramnya ya, diagram mengenai TSA ini, misalnya rekening di Bank Umum, di Bank Indonesia, gitu ya, kalian jelaskan alurnya, dan prinsip-prinsipnya, oke, ya, itu, tolong dilihat lagi mengenai TSA ini, kemudian ada, selain TSA ada Tresuri National Polling, ya, apa itu TNP, ya, mekanismenya seperti apa, gitu, kemudian nanti di dalam SPAN itu kan ada modul kas yang untuk menatau seakan rekening di BUN, ya, kemudian rekening BUN itu apa saja, kalian juga perlu ketahui, ya, ingat nggak rekening, apa namanya, rekening milik BUN itu, ada yang di PKN, sebagai kuasa BUN pusat, ada yang kuasa BUN daerah, artinya rekening di KBPN, ya, rekening khusus, oke, kemudian, ini di modul kas, walaupun memang kalian nanti kecuali kerja di Dijen Perbendaraan, ya, tapi apa saja yang dilakukan di dalam modul kas PAN, gitu, ya, misalnya perekaman data rekening, kemudian pemukahiran, ya, itu juga penutupan, itu kalian perlu baca kembali, pahami, kemudian juga mengenai perencanaan kas itu sendiri, perencanaan kas, apa itu perencanaan kas, ini saya banyak mengulas, ya, mulai dari tahunan, kemudian ada untuk yang bulanannya dan hariannya, ya, ingat lagi kita belajar juga mengenai rencana penarikan dana, oke, rencana penarikan dana itu ada tipe-tipenya, gitu ya, kalau yang lebih dari 1 triliun, 500 sampai 1 triliun, nah, ini sangat-sangat mungkin keluar di dalam pilihan ganda, kemudian, apalagi yang terkait dengan mengemen kas, ini mungkin, apa namanya, alur mengenai rencana penarikan dana, misalnya harian, bulanan, itu ya, juga jalurnya seperti apa, kalian juga harus lihat kembali, waktu-waktunya, gitu ya, kalau misalnya yang sampai dengan sampai dengan 1 miliar, gitu ya, itu berapa hari sebelum pengajuan SPM, kemudian yang 500 sampai dengan 1T, di atas 1T, nah, itu berapa hari sebelum SPM diajukan, misalnya yang lebih dari 1T itu kan, kalau nggak salah, 15 hari kerja, nah, itu kalian juga ingat-ingat kembali mengenai rencana penarikan dana, ya, kemudian pengolahan kas di bank persepsi, bank operasional, ya, ada struktur rekening di BI juga, gitu ya, kemudian, masih kaitannya dengan kemarin MPNG 2 terkait dengan rekeningnya, ke, itu sih ya, saya rasa yang mungkin terkait dengan menajemen kas, mungkin juga lingkung sedikit mengenai reksus, ya, reksus apa saja, misalnya reksus untuk SBSN, penampung dana penerbitan SBSN, reksus untuk misalnya kalau ada retro SP2D, gitu ya, kemudian untuk pengolahan hibah, ya, hibah, ini ada hibah yang terencana, hibah langsung, gitu ya, itu juga kalian lihat, saya rasa itu yang terkait dengan penerimaan, terkait dengan penerimaan dan kas, kemudian berikutnya, kalau nggak salah, aset ya, aset dan persediaan ya, aset tetap dan persediaan, ada, berarti kita belajar mengenai menajemen aset ya, apa itu, kemudian siklus pengolahan BMN-nya, tentunya, kalian ingat lagi ya, siklus pengolahan BMN itu apa, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, gitu kan, kemudian, di dalam pengolahan BMN ini, kewenaan dan tanggung jawabnya ya, Menteri Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, Menteri Pimpinan Lembaga itu, sebagai pengguna barang, Menteri Keuangan sebagai pengolah barang, ya, di dalam modul, di sakti ini, kita ada modul, terkait dengan aset tetap persediaan ini, gitu ya, apa saja yang dihasilkan dari modul ini, oke, ya, apa saja yang dihasilkan dari modul ini, kemudian, di dalam laporan terkait dengan BMN itu, apa saja atribut BMN yang, yang di-record, gitu ya, misalnya ada kode, ada noob, satuan, harga, tanggal perolehan, tanggal pembukuan, tanggal awal pemakaian, kondisi BMN, spesifikasi BMN, ya, hal-hal seperti itu yang kemudian mungkin saja, kalian akan familiar ketika bekerja, karena semua KL itu adalah pengguna barang, gitu ya, apa saja yang berdampak terhadap laporan keuangan terkait dengan pengolahan BMN, gitu ya, di neraca, di laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, itu juga kalian harus ingat, di neraca itu penyajiannya seperti apa, terkait dengan BMN ini, aset tetap, kemudian, persediaan dalam aset lancar, ya, aset lainnya, ini, di dalam LO juga ada terkait dengan beban penyusutan, beban persediaan, kemudian, modul persediaan, berarti kalian harus ingat apa aja sih persediaan itu, ya, contohnya misalnya, barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, dan sebagainya, pitai, cukai, lejes, ya, itu, diingat-ingat lagi, kemudian ruang lingkup modul persediaan, gitu ya, kalau modul persediaan itu, kemudian, di dalam sakti itu persediaan fungsinya, modul persediaan itu fungsinya sebagai apa, gitu ya, yang pasti kan mengelola transaksi harus keluar masuk persediaan, di dalamnya apa saja ya, yang bisa digunakan misalnya, terkait dengan koreksi, penghapusan, oponem fisik, itu ya, apa saja yang ada, yang terlibat di dalam modul, persediaan ini, gitu ya, dan ingat sama sekali sebelum UTS, masing-masing modul itu ada, yang terlibat di dalamnya, misalnya, oh ada yang modul dia lengkap, ada operator, ada yang approvernya, ada yang cuma operator doang, rolnya seperti apa, operator itu ngapain, approver ngapain, gitu ya, misalnya mungkin keluar di ujian, misalnya kalau persediaan kan, approver itu terkait dengan verifikasi, persetujuan, dan tutup buku, gitu ya, tutup priorinya, operator berarti dia merekam transaksi, ya, itu perlu kalian, lihat kembali, kemudian, di dalam, sakti, untuk persediaan ini, ada, dua metode pencatatan, gitu ya, ada dua metode yang kita harus ingat, metode pencatatan, metode penilaian, kan harus disetting dulu, gitu kan, karena di dalam metode, pencatatan itu kan, sakti kan menggunakan, perpetual ya, kemudian, nanti di metode penilaiannya, kan ada beberapa opsi, nah, kita ini saat ini masih HPT, tapi kita akan berahli ke, Vivo, kemudian, ketika ada migrasi, misalkan itu ngapain, ya, kemudian, transaksi masuk keluar presiden, itu apa saja, ya, ingatkan ya, transaksi masuk keluar presiden, itu apa saja, itu terkait dengan persediaan, jangan lupa juga ada opnemi fisik, ya, di dalam modul sakti ini, apa saja yang bisa dihasilkan laporannya, tidak hanya laporan buku persediaan, tapi ada macam-macam kan, ada daftar transaksi, laporan mutasi, posisi persediaan, nah, kemudian kita beralih ke AC tetap, apa saja yang di dalam modul AC tetap itu, ya, pasti ada perolehannya, perubahan, dan pengapusan, oke, kemudian menu-menunya, nah, ini mungkin, mungkin keluar di pilihan ganda, gitu ya, menu-menunya apa saja, misalnya kalau transaksi BMN itu apa saja, nanti bisa saja transaksi BMN ini, kecuali, misalnya gitu ya, di pilihan ganda itu, bisa keluar seperti itu, transaksi KDP apa saja, kecuali, gitu ya, itu juga hati-hati, di pilihan ganda, untuk modulnya, kemudian ada konsep-konsep yang kalian harus ingat kembali, dan ini sangat mungkin berguna untuk kalian nanti di dunia kerja, ya, mengenai perekaman, validasi, dan persetujuan, ya, status transaksinya seperti apa, di dalam modul AC tetap ini, ya, akupannya seperti apa, ini banyak sekali ya, jadi yang paling banyak itu memang, terkait dengan aset tetap, kemudian, kas ya, banyak banget ya, karena masing-masing di modul aset tetap ini kan, perjenis, asetnya kan dia beda-bedanya, jangan lupa juga kita punya, ada BMN bersejarah, ya, itu juga bagian dari transaksi modul aset, macam-macam transaksi ini, jadi bisa saja nanti dia keluar di ujian, yang ini misalnya, apa namanya, kalau yang barang hilang gitu kan ya, itu kan juga masuk, kemudian ada penghentian BMN, ya, banyak banget ya, berkait dengan modul aset ini, sama kayak persediaan, laporan apa saja yang dihasilkan dari modul aset, misalnya ya, ada laporan, apa aja, barang kuasa pengguna, laporan barang hilang, laporan barang usang, laporan ringkas, posisi BMN di neraca, nah itu-itu, biasanya ini akan sangat mungkin keluar di pilihan ganda, termasuk di dalam buku BMN itu apa saja, jangan terjebak dengan di soal pilihan ganda, ingat atau hati-hati dengan kata-kata ketuali, tidak termasuk, seperti itu hati-hati, banyak mahasiswa yang salah di situ, mungkin karena terburu-buru. Aset, kemudian habis aset, kita beralih ke piutang, ke piutang. Di piutang, ini ada modul piutang, teman-teman, sama seperti yang tadi saya sampaikan, terkait dengan aset tetap, peristihan, dan kas, kalian ingat kembali, alur modul piutang itu seperti apa, gitu ya, kemudian dia, oh ini juga mungkin ya, mungkin keluar di SI, misalnya kalian disuruh menggambar, apa ya, diagram alir, termasuk hubungannya dengan modul-modul yang lain, bisa saja, itu keluar, kemudian kalian pelajari juga, modul piutang itu digunakan untuk apa saja, dicatatnya gitu ya, karena tidak semua piutang dicatat di dalam modul piutang, kan gitu ya, apa saja yang menu-menu ada di modul piutang, juga kalian ingat-ingat lagi, gitu ya, mau dari perekaman, kemudian settlementnya apa, koreksi, reksiturisasi piutang, surat peringatan, PKTM piutang, ya itu juga banyak, kemudian di dalam menu-menu di modul piutang ini ya, ketika misalnya, pada saat kita merekam referensi, gitu ya, apa saja informasi, nah dipilihkan, karena bisa saja, apa saja yang tidak termasuk, gitu ya, kemudian di dalam siklus piutang ini ada yang pasti kan ada piutang baru, kemudian ada karena migrasi, kemudian ada juga karena transfer, kemudian terkait dengan hapus buku maupun hapus taginya, ya, ini juga tolong dipelajari kembali, kemudian piutang nggak terlalu banyak ya, piutang itu sebenarnya nggak terlalu banyak, nah mungkin yang akan keluar di ESA ini, piutang nggak masuk mungkin ya, mungkin piutang itu tidak masuk keluar di ESA, tapi kalau yang tadi modul aset tetap persediaan, management cash, sama sistem penerimaan itu pasti ada di ESA itu mesti ada, ya, kemudian bedakan antara hapus buku, hapus tagi, gitu ya, waktu di slide presentasi teman-temanmu, untuk piutang itu bagus, bisa juga sebagai bahan pembelajaran, TKTM ya, TKTM, transfer kekuatan termasuk piutang, kemudian sama ada tutup buku dan sebagainya, terkait dengan piutang, kemudian kita beralih ke utang ya, utang ini juga sebenarnya memang dia lebih spesifik gitu ya, untuk teman-teman nanti yang akan bekerja di DCPPR ya, kita akan belajarnya mengenai DEMFAS, kalian lihat kembali ya, misalnya yang, yang ada dalam DEMFAS gitu kan, kemudian ada fungsi-fungsi dalam DEMFAS itu kan, ingat ada recording, operating, controlling, reporting, analisis role function, ini di front office, back office, middle office itu, ada kaitannya dengan itu, kemudian ada recording function itu apa saja di dalam isinya gitu ya, misalnya perekaman ya, apa aja yang direkam gitu ya, kemudian untuk operating fungsinya itu fungsi-fungsi dalamnya apa saja, misalnya kita ingat schedule, maturity atau jatuh tempo, adjustment-nya, kemudian payment order-nya untuk memberi daya, nah kemudian ada controlling ya, controlling itu gunanya untuk apa, kemudian reporting, ingat ada standar report ya, ada operational sama analytical management, kemudian ada user defined report, ini diingat-ingat lagi, komponen utang kita seperti apa, ya ini juga sangat mungkin pertanyaan, esainya mengenai pendapat kalian, seperti yang saya pernah tanya dan kalian tuliskan gitu ya, bisa seperti itu, kemudian menyikapi bagaimana struktur utang pemerintah, ada pinjaman, ada surat berharga negara, surat berharga negara itu apa saja, jenisnya dan segala macamnya, ini juga sangat mungkin keluar, dan ini pengetahuan yang sangat bagus buat teman-teman semua, ya, proses bisnis pinjaman di baluan negerinya seperti apa, jenis-jenis secara pembayarannya ya, ada pembayaran langsung, pembayaran pendaluan, LC, rekening khusus, ya, mekanisme-mekanismenya tolong dilihat lagi ya, oh kalau penarikan PLN melalui LC itu kayak apa, oh kalau misalnya melalui rekening seperti apa gitu ya, tolong-tolong dilihat kembali, metode penerbitan SBN gitu ya, ada yang langsung, private placement dan segala macamnya, ini juga tolong dilihat kembali, itu untuk utang, kalau menu-menunya kayaknya sih enggak ya, karena ini sangat-sangat teknis dan detail, untuk di dempas, tapi ya prinsip-prinsipnya kalian puan cari kembali. Yang terakhir untuk modul DL pelaporan kan baru minggu lalu ya, tapi saya mengingatkan saja DL pelaporan ini, karena kan dia memang di ujung gitu ya, di ujung kekaitannya dengan modul-modul yang lain seperti apa gitu ya, fungsi-fungsinya di dalamnya seperti apa, kemudian juga kita belajar bagaimana fitur-fitur di dalam modul DL pelaporan itu, ya itu kalian ingat kembali ya, operator ngapain ya, kewenangannya dia apa gitu kan, proses penyusunan LK-nya itu seperti apa ya, ingat ada jurnal, validasi, posting, kutu periode, pelaporan ya, begitu juga, ingat buku besar khas, buku besar akruan, buku besar khas untuk apa, buku besar akruan untuk apa, isinya apa saja, ya, kemudian, ya ini sangat-sangat mungkin mengenai, apa namanya, kaitan modul DL ini dengan modul-modul yang lain, karena kan waktu itu kita bahas satu-satu ya, berkaitan dengan modul yang lain, tapi mungkin kalian bisa menggambarkan dalam satu diagram alir, kalau nggak salah ada juga di slide gitu ya, seperti apa hubungannya dengan modul-modul yang lain ya, mungkin jurnal-jurnal apa saja yang terlibat, kecil kemudian keluar dari pilihan ganda, tapi bisa saja gitu ya, jurnal-jurnal signifikan yang diperlukan, tapi bisa saja pertanyaannya terkait misalnya, oh ini transaksi ini, dia nanti masuknya ke, setelah di jurnal masuknya ke buku besar yang mana gitu ya, itu juga mungkin, pernyataan yang benar yang mana, atau pernyataan yang tidak benar yang mana, itu bisa saja mungkin muncul di dalam soal pilihan ganda, ya. Rekonsiliasi, jangan lupa, kita juga belajar mengenai IRECON, ini lagi hangat, kalian nanti di dunia kerja, akan sangat mungkin berurusan dengan IRECON, apa saja IRECON itu, fungsinya untuk apa gitu ya, kemudian dengan adanya IRECON, dampaknya seperti apa, ya itu kemarin baru kita bahas. Rasa itu ya, untuk review, karena ini kalian sekarang tugasnya adalah, apa namanya, slide dulu, presentasi, karena ada satu kelompok yang belum, jangan lama-lama, kemudian nanti setelah slide, kita akan kuis, ya kita akan kuis, saya desain sedemikian rupa, supaya kalian bisa ingat kembali, karena kalau cuma baca-baca doang, nggak ini ya, kadang-kadang harus dituliskan gitu, jadi kalian harus tulis, nanti kumpul ke, kecuali kelas ya, jadi untuk, zoomnya saya cukupkan dulu, nanti kita lanjut lagi, sekarang, kita kembali dulu ke WAG, teman-teman yang, presentasi, silahkan di share di, dulu ya, teman-teman ya, saya akhiri dulu, kita kembali ke WAG ya, selamat menikmati, ya, selamat menikmati, teman-teman ya, teman-teman ya, Terima kasih.